Hei, giveaway minggu ini Mau ikan koki gratis gak? Ayo gampang sekali Tinggal subscribe di Hakim Channel Di Hakim Sofiari, Di Hakim Junior Dan juga di Hakim Story Empat channel harus di subscribe Bukan justru saja Ayo komentar juga di video video yang ada di empat channel tersebut Plus, ayo polo IG-nya One Koki Oke, oke, oke Ikan koki gratis Eh, jangan lupa ya Di komentar, ditulis juga alamat IG kamu Eh, kalau Nabi Muhammad itu pakai parfum gak? Ada yang gini, jin itu hampir sama dengan kita Ada atasan, ada bawahan, ada lemah, ada kuat Jadi kita lahirnya tidak sendiri? Tidak sendiri Jadi Allah itu menciptakan manusia Istilahnya produksinya Sekaligus produksi jin Kata saya suka itu saya juga memberikan parfum dari Mesir Eh, kalau Nabi Muhammad itu pakai parfum gak? Iya, pakai minyak wangi Pakai minyak wangi Itu kasturi namanya Kasturi Iya, ada misik hitam Ada misik putih Dia memang kental Kalau dipakai Khususnya di tangan atau di baju Itu bisa beberapa hari belum hilang baunya Eh, katanya ada yang ditakuti jin? Iya, ada kayak misik hitam itu tidak disukai oleh jin Karena kalau kita merukia orang Kita pakaiin di hidungnya atau kasih cium bau itu Dia gak suka Khususnya misik Kenapa? Karena dikatakan dari wangi yang surga Atau wangi dari surga Jadi dia gak suka yang berbau surga Oh Tapi kan jin ada yang islam, ada yang Iya, ada yang islam, ada yang kafir Jadi sampai yang Ada yang gini Jin itu hampir sama dengan kita Ada atasan, ada bawahan Ada lemah, ada kuat Ada muslim, ada kafir Ada ahli mahasiswa juga Ada Macam-macam Mereka hampir sama kehidupannya dengan kita Bidanya mereka itu tidak kelihatan Yang kedua Mereka itu umurnya lebih panjang Maka itu kita punya korin Korin dari jin kan Setiap orang lahir punya korin Korin itu pendamping? Pendamping Pendamping Lahirnya bareng sama kita? Bareng dengan kita Dia lahir bersama kita Maka nanti pas kita lahir dia Kita nangis Karena diganggu syaitan Nah kita lahir Terus umur hidup dia mendampingi kita Sampai kita wafat Ulama masih berbeda-beda Apakah dia akan meninggal juga? Atau dia pergi Sebagian ulama bilang enggak Umurnya dia lebih panjang dari kita Maka dia pergi meninggalkan kita Karena kita udah Dia Maaf Fungsinya buat apa? Pendamping itu ya sebagai gini Ujian bagi kita Jadi kita lahirnya tidak sendiri? Tidak sendiri Jadi Allah itu menciptakan manusia Istilahnya produksinya Sekaligus produksi jin Tapi bukan lahir dari ibu kita Allah kirimkan korin tersebut untuk kita Menggampingi kita Sebagai? Selama hidup kita Sebagai Apa? Ujian bagi kita Apakah kita akan menjadi orang yang taat Atau orang yang alam asis Tapi si korin itu jahat atau baik? Tergantung kita Yang membetulnya jahat atau baik Atau baik Kalau kita baik Korin kita ikut baik? Ikut baik Dan mengajak kita keberan-kebaikan Kan Nabi punya korin Nabi Muhammad punya korin Kan gini ceritanya Nabi lagi tidur Kemudian dipanggil Jibril Lagi tidur di kamar Syedah Aisyah Dipanggil Jibril Karena Syedah Aisyah sudah pakai baju tidur Jibril tidak berani masuk kamar Rasulullah Jibril manggil Keluar Rasulullah Keluar Nabi Jibril memerintahkan Ya Rasulullah sekarang datangin kuburan baki' Yang ada di pintu 22 Yang di samping masjid Di situ ada 10 ribu sahabat dimuakamkan Untuk beristighfar Untuk yang ada di dalam kuburan baki' Nah Nabi kan keluar dari kamar Syedah Aisyah Syedah Aisyah pas bangun tengah malam Loh Nabi gak ada Karena beliau punya lebih dari satu istri Kan itu jadwal saya Nabi kemana? Syedah Aisyah menunggu di depan pintu Nabi balik Karena Nabi SAW melihat istrinya sedang marah Nabi mengalihkan pembecahan Langsung Nabi bilang Apakah Syedah kamu sudah datang? Kata Aisyah Memang aku punya Syedah? Iya punya Engkau juga punya Rasulullah? Iya saya punya Illa anna Allah a'anani alaihi fa'aslama Kalau dibaca fa'aslama Atau fa'aslamu Saya punya korin Saya punya jin Allah membantu saya Sehingga dia masuk Islam Atau bacaan yang lain Kalau fa'aslama Dia masuk Islam Atau fa'aslamu Berarti saya selamat dari kejahatannya Dia tidak merintangkan saya kecuali hal-hal yang baik Oke Jadi masing-masing manusia itu ada Mencatat Rokib Atid Mencatat Rokib Atid itu Itu bukan nama juga Itu istilah Yang mencatat kebaikan Yang mencatat keburukan Itu pendapat yang sesuai dari para ulama Tetap gak orangnya lagi Petugasnya itu itu-itu terus Iya Atau sif-sifan Enggak Itu-itu terus Karena mereka gak lelah Karena mereka sesuai perintah Ada Rokib Ada Atid Itu bukan nama Itu istilahnya Oke Dia bertugas sampai kita meninggal Bertugas Iya Mencatat amal kebaikan Dan amal keburukan Tapi mulai balik akhir Oke Setelah Mulai akhir balik Iya Baru dia jeng-jeng-jeng Jeng Ketika kita meninggal Dia gak ganti tugas ke orang yang lain Tidak Atau sudah? Sudah Tinggal ngelaporin nanti Iya Tinggal laporin buku kita Maka Kalau Malaikat yang mencatat amal baik Dan amal buruk Dan ada hafadha Hafadha itu menjaga kita Kan malaikat itu bermacam-macam tugas Ada yang menjaga gunung Menjaga hujan Ada yang Yang Ini trompet nanti Jadi 10 10 nama-nama malaikat itu Ada lebih lagi Sebetulnya lebih banyak Tidak ada yang mengetahui Tentara Allah Kecuali Allah sendiri Yang petugas niup Trompet sang-sang kalah Sekarang lagi ngapain? Beliau lagi menunggu Gini aja Sampai Allah perintahkan Anda tahu gak Ada malaikat Dari awal diciptakan Allah Ruku Sampai sekarang Dan sampai hari kiamat Ruku terus Tidak akan menganggap kepalanya Ada yang sujud Tidak menganggap kepala Dan kalau ada yang ruku Dan sujud Menganggap kepala Dia bilang apa? Subhanaka ma'abadna Kahab ka'ibadati Mahasuci inkau Kami tidak mengimbahmu Ya Allah Dengan sebaik-baik Itulah malaikat itu Makhluk yang luar biasa Karena diciptakan dalam taat Nah kembali lagi Manusia Ada pencatat amal baik Ada pencatat buruk Berarti ada Korin juga Ada Bisa kelihatan gak? Tidak kelihatan Terasa? Terasa udah kita Kalau misalnya Kata hati itu Jangan jadi itu korin? Kata hati? Tidak Sebenarnya gini Tergantung daripada diri kita Hawa nafsu kita Diri kita Kadang-kadang kan kita mau gini Jangan 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 dong Jangan berarti itu Dari Yang namanya disebut dengan Apa ya Hati-hati seorang muslim Hati seorang muslim Yang masih ada kebaikan Yang masih ada kebaikan Di dalam diri kita Kan nafsu kita ada tiga Nafsul awamah Nafsul amarah Nafsul mutmainnah Kan yaiatu allada kebaikan Kan mitu Ada yang amarah Nah itu kadang-kadang Membuat cenderung keb di perang Keburukan Ada yang lawamah Kadang-kadang ya begitu Berubah Yang mutmainnah Yang sudah tenang Dengan Allah SWT Maka itu Mem影响 dengan panggilan halus Yaaiatu allada kebaikan Dan menjaga hati Supaya menjadi Nafsul mutmainnah Nah, jadi membisikkan yang baik-baik saja, bukan sebaliknya. Ya, maka kita selalu kumpul dengan orang soalnya. Oke. Widih, dari parfum bisa kemana-mana. Ternyata kita mau punya pendamping, ya? Betul. Nah, kalau rumah ada penghuninya nggak? Ada. Au! Dari jin mu'min ada. Dan tidak mengganggu kita. Tapi ada jin yang mengganggu kita di dalam rumah, maka itu bisa kita merukyahnya. Ada rukyah untuk rumah. Kerasa atau kelihatan? Bisa kerasa oleh penduduk rumah, penghuni rumah. Oke, guys. Episode berikutnya, kita akan membahas tentang penunggu rumah di Joglo. Di rumah gue. Ada atau tidak, katanya diterasa oleh penunggu rumahnya. Oke, next episode. Assalamualaikum. Eks, jangan lupa ya untuk subscribe juga The Hakims Junior, The Hakims Apiari, dan juga The Hakims Story. Karena setiap minggunya, kita ada giveaway. Ayo, subscribe ang channel ini.